Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi dari dalang perkutut Video kali ini saya ingin sedikit menerangkan perbedaannya Burung perkutut lokal ternak dan burung perkutut asli lokal alam Dari segi bulunya Mari kita lihat bersama-sama Ini adalah contoh burung perkutut lokal ternak Yang mempunyai katurangan kalung tepok Dari segi bulunya terlihat lembut Dan tumbuhnya bulu itu sangatlah besar-besar Bulu yang lurik itu kita bisa lihat Jadi dari teman-teman semua Apabila ada yang ingin membeli burung perkutut lokal alam Ataupun lokal ternak Jangan sampai salah Ini ciri-cirinya Kalau kita ingin membeli burung perkutut lokal alam Yang mempunyai katurangan kalung tepok Harus hati-cirinya Harus hati-hati Jangan sampai salah membeli burung perkutut lokal ternak Karena biasanya Sang penjual itu mengatakan burungnya itu katanya lokal alam Padahal ternyata burung itu adalah lokal ternak Untuk cirinya burung perkutut lokal ternak Seperti ini Bulunya itu sangat lembut Dan tumbuhnya bulu Jarang-jarang Kalau kita ibaratkan seperti ayam sayur Bulunya seperti kapas Yang sangat lembut Kalau dipegang Dan kita bisa lihat Dengan jelih Tumbuhnya bulu Sangatlah jarang-jarang Seperti itu Biasanya Kalau burung perkutut lokal ternak Yang mempunyai katurangan Kalung tepok Atau yang lainnya Dihargai Cuma standarnya saja Standarnya burung perkutut lokal ternak Tapi Kalau burung perkutut lokal alam Yang mempunyai katurangan kalung tepok Biasanya dihargai dengan harga Yang sangatlah mahal Yang sangatlah mahal Jadi kita harus jelih Dalam memilih burung perkutut lokal alam Maupun lokal ternak Jangan sampai tertukar Jangan sampai tertukar Kita mau beli perkutut lokal alam Tapi ternyata malah lokal ternak yang kita beli Dan ini contohnya burung perkutut lokal ternak Seperti itu Dan ini adalah contoh burung perkutut lokal alam asli Tumbuhnya bulu sangatlah rapat Dan kalau kita rabah Kita pegang Agak kasar Dan bulunya kaku Dari sisik luriknya itu Kita bisa melihat Bulunya sangatlah kecil-kecil Dan rapi Dan sangat kasar Agak kasar Kita bisa melihat Seperti itu Dan bulunya itu Kalau burung perkutut lokal alam Sangatlah kaku Atau getas Kalau kita tekuk Atau kita pegang Seperti itu Cirinya burung perkutut lokal alam Tapi ini Hanyalah contoh Burung perkutut lokal alam Dia tidak memiliki Katu ranggan kalung tepuk Ini hanyalah contohnya saja Seperti itu Dan bulu sayapnya Sangatlah kaku Dan getas Mungkin hanya Begini dari saya Apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!